Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya cintai, sahabat saya, kawan seperjuangan, Bapak Muhammad Yusuf Kala Yang saya cintai, para menteri, para wakil menteri, pimpinan TNI, pimpinan Polri, dan para pejabat negara Yang dulu pernah bersama-sama mengembang tugas negara Hadirin sekalian yang saya muliakan Alhamdulillah Hari ini kita dapat kembali bertemu Insyaallah pertemuan kita membawa berkah Berkah untuk bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai Pak Yusuf Kala Beberapa bulan yang lalu Pak Purnomo sebagai inisiator Dalam pembuatan buku ini Bertemu saya di JGS Menyampaikan niat dan tujuan Untuk mengabadikan Jejak dan langkah kita dulu Dalam menjalankan pemerintahan Beberapa saat kemudian Lebih lengkap lagi Saya ingat waktu itu disamping Pak Yusuf Kala Ada Pak Paskah Suseta Ada Ibu Mutia Hatta Ada Ibu Siti Fadilah Supari Dan beberapa yang lain Staff Juga menjelaskan hal yang sama Yang saya tanyakan adalah Buku ini akan menulis tentang apa Kepada siapa Buku ini didedikasikan Atau gampangnya Siapa yang diharapkan membaca buku ini Dijawab oleh Pak Purnomo dan teman-teman Yang mempersiapkan buku ini Yang kurang lebihnya adalah Ya ini Pak Sebagai pertanggung jawaban kita kepada rakyat Indonesia Dulu di masa yang tidak mudah Kita semua mengembang tugas Siang dan malam Persoalan datang dan pergi Tapi kita gigih Sabar Sambil menghormati Konstitusi dan tatanan Kehidupan bernegara yang lain Kita lakukan Tentu yang kita lakukan dulu Ada yang Benar-benar berhasil Sesuai dengan harapan Ada juga yang belum seperti yang kita harapkan Saya jawab Kalau itu niat dan tujuannya Saya dukung Saya setuju Kita semua manusia sering alba Untuk Tidak usah memberikan apresiasi Tapi untuk Mengakui Recognizing Bahwa Dari generasi ke generasi Dari pemerintahan ke pemerintahan Ketika mengembang amanat Mereka semua Seperti kita dulu Do our best Ingin berbuat yang terbaik Untuk negeri ini Untuk rakyat kita Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki dulu Dan sebenarnya Sebelum Jauh tim ini menulis Saya ingatkan Tulislah Tentang Kebenaran Tulislah tentang Fakta Data Dan kebenaran itu sendiri Itu sejarah Jangan kita Mudah Atau suka mempermainkan sejarah Karena Mempermainkan sejarah Sama dengan Mempermainkan kebenaran Mempermainkan kebenaran Sama dengan Mempermainkan Tuhan Dan bagi teman-teman Sahabat Saya Saya sangat terharu Sore ini Saya ingin menyampaikan Bahwa Sudah Berdiri Museum dan Galeri SBI Ani Di Pacitan Yang Perosianya Dihadiri Pak Yusuf Kala Dan sebagian besar Dari yang hadir Pada sore hari ini Itu juga rumah kita Rumah Kabinet Indonesia Bersatu Baik satu Maupun dua Isi dari museum yang ada Di sana Kegiatan Kita semua Kegiatan saudara-saudara Karena kita dulu Betul-betul Menjadi sebuah tim besar Yang ibaratnya Yang ibaratnya Berat sama dipikul Ringan sama Dijincing Dan itu ada di sana Kita abadikan Apa adanya Karena sekali lagi I love Truth Dan Karena data yang kita gunakan Dari BPS Dari Bank Dunia Dan sumber-sumber yang Credible Itulah Apa yang kita capai dulu Dan apa Yang belum Sepenuhnya Bisa kita capai Agar Anak cucu kita Siapapun Paling tidak Mengetahui Ada sejumlah Anak bangsa Yang mendapatkan Amanah Sedangkan Pak Yusuf Kala Were directly Elected by the people Dan dengan Power yang saya miliki Dengan Mandat yang saya dapatkan Bersama Pak Yusuf Kala Saya memberikan Kepercayaan Kehormatan I appointed you all Untuk bersama-sama Mengembang tugas negara Itu Ada semua di sana Dalam dialog lanjutan Saya dengan Tim penulis buku Pak Paskah Suseta Antara lain Pak Pemerintahan kita dulu kan Unik Khas Oke Uniknya dimana Khasnya dimana Ya Bapak dengan Pak Yusuf Kala Adalah Presiden Yang pertama Presiden dan Wakil Presiden Yang pertama kali Dibilih secara langsung Oleh rakyat Indonesia Saya bilang Oke Itu Achievement Dari bangsa Indonesia Setelah berjuang Sekian lama Untuk membangun demokrasi Demokrasi yang Baik dan benar Termasuk Election Yang free and fair Itu dulu Tentu kita berterima kasih Pada rakyat Berterima kasih Pada sejarah Dan tentu bersyukur Kepada Tuhan Tetapi Menurut pandangan saya Ada yang lebih khas Dibandingkan Peristiwa Dimana kita Mendapatkan amanah Dan menjarankan Pemerintahan dulu Yang saya maksudkan adalah Banyak yang belum tahu Apalagi Generasi muda Kau milenial Bahwa dulu Kita memimpin Indonesia Dalam keadaan Yang juga tidak mudah Saya sering mendapatkan Atau menerima Atau mendengar statement Kalau zaman SPI dulu Tidak ada persoalan yang berat Kalau sekarang Waktu itu Ucapannya Ada COVID-19 Ekonomi berat sekali Saya setuju Bahwa COVID-19 kemarin Itu satu tragedi besar Di seluruh dunia Termasuk Indonesia Ekonomi kita juga Terpukul dengan hebatnya Tetapi yang tidak benar adalah Kalau era kita dulu Dianggap tidak ada permasalahan Saya kira masih ingat Tadi berapa menit Itu hanya 5 menit Padahal Bisa ditayangkan 2-3 jam Kalau mau lengkap semua Apa yang kita hadapi dulu Dan apa yang kita Laksanakan dulu Tetapi begini Just to remind You all Sambil mengenang Sambil Nostalgia Kita baru 100 hari Menjalankan Program 100 hari Saya dengan Pak CK Tiba-tiba tsunami Datang Itu Bencana alam Terdahsyat Di dunia Di awal Abad 21 Setelah itu Masih ada Gempa bumi Jogja Gempa bumi Di Sumatera Barat Dan di tempat-tempat Yang lain Dari segi Natural disasters Tentu mengganggu Pemerintahan Menyedot Banyak sekali Anggaran Keuangan yang kita miliki Kemudian Baru saja Duduk di pemerintahan Harga minyak bumi Meroket Skyrocketing Tertinggi Tahun 2004 Kemudian 2008 Terulang kembali 2013 Era 10 tahun itu Memang Sekarang ini Tidak setinggi itu Sehingga dulu Saya dengan Pak CK Dan teman-teman We had to make Very painful Difficult Decision Mengapa? Karena menaikkan harga BBM 140% The highest ever In our history Saya punya Kredibilitas Drop di bawah 40% Pak CK Juga begitu 2008 Sebelum Belpres Kembali kita naikkan Elektabilitas Juga jatuh Tapi We do not care Dalam arti Nomor 2 Kan elektabilitas Yang penting Yang penting Ekonomi selamat Malah-malah Nusa dengan Pak CK Berdua Kita tahu risikonya Kita tahu Political cost Untuk keputusan Dan kebijakan Seperti itu Tapi That's the only way To save our economy Dan ternyata Setelah Tindakan kita dulu Fiskal kita menjadi Lebih aman Ekonomi Itu 6% Average Selama 10 tahun Dibandingkan Pasta krisis Sekitar 4% Jadi Really A good Achievement Yang itu bisa Saya recall kembali Kebersamaan kita Dengan dukungan Banyak pihak Not only growth Tapi dengan kerja keras Kita juga GDP Naik 400% Perkapita income Naik 350% Kemudian Unemployment Down Poverty Down IMF bisa kita lunasi Dan kemudian Rasio utang luar negeri Terhadap seluruhan utang kita Juga down Dan banyak sekali Achievement Itu semua Tidak datang dari langit Itu semua Karena Risk yang kita ambil Polos yang kita pilih Sering tidak populer Tunjuk rasa Tidak henti-hentinya di depan istana Tapi semuanya menjadi indah Ketika At the end of the day Ketika kita meninggalkan pemerintahan Ada achievement Dan itu Sejarah juga Pak Purnomo yang Yang mengelola energi Pak CK Pasti tahu Pak Ical Kita masuk Kita punya listrik itu 250.000 megawatt Only Belum untuk industri Untuk komersial Untuk rumah tangga Sangat Di bawah demand Yang diperlukan 10 tahun Kita naikkan hampir Dua kali Hampir mencapai 50.000 megawatt Achievement Kemudian tentu Semuanya sudah menjadi Bagian dari sejarah Semua ada Bagian Buku ini Sebagian juga ada Di museum Poin saya Ini harus Memberi pesan Kepada Bangsa kita Dan juga Insya Allah Kepada pemimpin kita Yang baru Bapak Prabowo Subianto Saya beberapa kali Berdiskusi dengan Beliau Untuk memberikan Semangat Memberikan Encouragement Dengan harapan Kalau beliau Nanti Saya tahu Ide yang banyak Idealismenya tinggi Agendanya Mau dilakukan Juga banyak Bermut Kesejahteraan Rakyat Meningkatkan Pertumbuhan Dan yang lain-lain Kalau nanti Beliau juga Menghadapi tantangan Seperti yang kita Hadapi dulu Menghadapi persoalan Ada Menyarankan Ini biasa Begitulah Pemerintah Begitulah Pemimpin Begitulah Demokrasi Tetapi Kalau tetap Lurus pada Arah yang benar Menghormati Konstitusi Dan undang-undang Sistem yang berlaku Willing Mendengarkan Aspirasi Rakyat Jangan Tabu Untuk Dikritik Insya Allah Tuhan memberikan Jalan Seberat Apapun Persoalan Pasti ada Solusinya Yang ingin Saya garis bawahi Mengakhiri Sambutan Singkat Saya ini Adalah Yang tadi Ditayangkan Di Di layar Belakang Saya ini Ini Tidak Banyak Yang tahu Tetapi Bagi yang Bahu Pertama Big Decision Untuk Mengatasi Fiskal Kita Hampir Jebol Karena Tidak Kuat kita Memberikan Subsidi Harga Minyak Yang Meroket Solve Ekonomi Menjadi More Stable Fiskal Kita Menjadi More Healthy Dan Kemudian Kita Bisa Mengerjakan Yang Lain Bagi Yang Miskin Kita Punya Namanya Cash Transfer BLT Dulu Punya Tujuan Punya Konteks Tidak Mungkin Kita Memberikan Bansos Tanpa Konteks Akan Merugikan Nanti Keseluruhan Fiskal Kita Yang Kita Perlukan Membangun Segitu Banyak Sasaran Dan Tujuan Karena Rakyat Kecil Hidupnya Susah Lantaran Harga BPM Begitu Kita Bantu Sah Bermoral Dan Adil Itu Kita Lewati Terulang Kembali 2008 2013 Nah Yang kedua Bencana Tsunami Kita Jalankan Manajemen Krisis Kita Semua Bukan Haya Sampai Dengan Pak CK Kita Bukan Hanya Bisa Melakukan Pembangunan Kembali Acah Kita Siapkan Dana Pendamping Yang Belum Kuat Betul Waktu Itu Tuhan Maha Adil Bantuan Internasional Real Sekitar 7 Billion US Dollar The Biggest Ever Since Dalam Sejarah Bantuan Pada Negara Yang Mengalami Musibah Acah Telah Kita Bisa Pulihkan Dan Acah Menjadi Damai By The Way Saya Dengan Pak CK Itu Pantan Untuk Berjanji Yang Muluk Muluk Dalam Kampanye Yang Kami Janjikan Dulu Berdua Adalah Insyaallah Jika Kami Terpilih Kami Akan Lanjutkan Penyelesaian Acah Secara Damai Konflik Berakhir MKRI Masih Tegak Dan Aceh Bisa Membangun Masa Depannya Secara Lebih Bagus That Was Our Promise Selebihnya Tidak Kami Janjikan Aceh Sol Peace Sekarang Ada Di Aceh Bayang Bayang Ketakutan Penderitaan Masyarakat Karena Operasi Militer Selama 30 Tahun Lebih Sirena Sudah So We have Changed The history For Aceh Kemudian Yang Ketiga Semua Harus Tahu Bahwa Kita Dulu Kena Embargo Militer Ketika Ada Tsunami Di Aceh Saya Cek Angkatan Udara Tidak Banyak Pesawat Yang Bisa Diterbangkan Because Spare Part Kita Kurang Because Kita Kena Embargo Sehingga Negara Tetangga Terima Kasih Dari Singapura Australia Amerika Dan Dari Seluruh Dunia Datang Melaksanakan The Biggest Military Operations Other That War Persoalannya Kita Kena Embargo Sejak Tahun 19 Ulangi Zaman Pak Harto Yang 1991 Setelah Peristiwa Santa Cruz Dulu Almost 12 Years Berlangsung Nah Kemudian Alhamdulillah Dicabut Di era kita Dicabutnya Hampir Bersamaan Dengan Helsinki Agreement Agustus Tahun 2005 Pistil Untuk Aceh Tersyukur Kita Kepada Allah Kemudian Embargo Militer Dicabut Dan Semua Negara Bisa Berhubungan Dengan Baik Military To Military Cooperations Tumbuh Dengan Baik Pula Di negeri Sejak Itu Ini Nomor Tiga Tidak Kami Canjikan Tidak Berani Saya Menjamin Akan Kita Cabot Embargo Begitu Lantas Yang Lain Adalah Yang Disebut Dengan Isu Pelanggaran Ham Berat Hampir Saja Indonesia Dipaksa Untuk Mengulangi Pengadilan Pelanggaran Ham Berat Over Istimor Isu PBB Minta Kofi Anan Juga Begitu Tapi Karena Kofi Anan Dekat Dengan Saya My Former Boss Di Bosnia Kami Bisa Meyakinkan Ramos Horta Sanana Mari Al-Kathiri Saya Pak Jeka Hasan Wirayuda Dan Semua Waktu Itu We're Able To Convince Istimor Itu Masa Depan Kita Bersama Solusi Mengakhiri Masa Lalu Kita Kita Berdua Jangan Diserahkan Pada Pihak Lain Akhirnya Sejarah Mencatat Selesai We could Put Those Problem Behind Us Dan Hubungan Kita Dengan Timor Baik Dan Kuat Sekarang Ini Juga Ejifun Yang Barangkali Belum Banyak Diketahui Yang Lain Terorism Itu Dunia Setelah Penghancuran Twin Building Di New York Dan Yang Lain Justru Tan Luper Dari Pengamatan Banyak Negara Indonesia Banyak Sekali Aksi Aksi Terorisme Kita Bekerja Siang Dan Malam Ini Mantan Kapolri Banyak Disini Kadang Kadang Untuk Kerasiaan Harus Bertemu Melibir Dengan Saya Agar Ada Sekresi Dan Kemudian Sebahkan Allah Alhamdulillah Pentolong Teroris Asia Tenggara Bukan Indonesia Bisa Kita Lumpuhkan One By One Sehingga Pak Jokowi Memulai Pemerintahan Beliau Dengan Kondisi Yang Really Better Karena Sudah Sedikit Sekali Elemen Elemen Terorisme Yang Berkembang Di Negeri Kita Ini Juga Salah Satu Achievement Yang Patut Kita Syukuri Kemudian Yang Keenam 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 IMF Jadi Begini Waktu Saya Menteri Pak Jika Menteri Sebagian Saya kira Ada disini Itu Suka Sedih Karena Kita Punya Program APBN Rencana Kerja Harus Dipresentasikan Kepada CGI Consultative Group On Indonesia Jadi Seperti Kita Minta Blessing Minta Persetujuan Mereka Negara Negara Donor Tapi Kita Tidak Bisa Apa-apa Karena Kita Masih Disandra Utang IMF So Kita Ingin Membangun Ekonomi Kita Dengan Rencana Kita Dengan Program Kita Tapi Tidak Bebas Because Of That Oleh Karena Itu Setelah Berunding Dengan Pak Jika Dengan Pak Budi Ono Waktu itu Masih Menko Perekonomian Meskipun Hitung-hitungannya Yes Ono Yes Saya bilang Bismillah Ayo kita lunasi Kita lunasi 2 tahun Lebih cepat Dan itu Menimbulkan Sukacita Yang Luar Biasa Di kalangan Masyarakat Indonesia Saya Masih Ingat Saya Diacarakan Ke Jawa Timur Meninju Pertanian Dialog Sama Petani Saya Ulangi Percakapan Seorang Ibu Ibu Pak Presiden Kami senang Rakyat senang Karena IMF Sudah kita lunasi Kepot-kepot tangan semua Saya pikir Beno tidak tahu Persis itu Masalah IMF Masalah utang ini Tapi bagi mereka Kita tuh terhina Indonesia terhina Humiliated kok Dibegitukan oleh IMF Jadi IMF Dianggap Musuh bersama Jadi There is a Psychological Factor In the mind Of the people Of Indonesia Kalau bicara IMF Oleh karena itu Bisa kita lunasi Alhamdulillah Dan Kita merampungkan Tugas kita dulu Dengan segala Kelebihan Dan kekurangan kita Saya Ini kesempatan Yang baik Karena sudah lama Tidak bertemu Saya mengucapkan Terima kasih Dan penghargaan Kepada semua Tidak mungkin Saya dengan Pak JK Bisa bekerja dengan baik Without Your contributions Tidak banyak yang tahu Tapi Tuhan tahu Sejarah tahu Asalkan sejarah Sekali lagi Jangan dipermainkan Pernah dengar Tuhan saja Tidak bisa mengubah sejarah God Cannot alter The past Masa lalu Cannot change The past Nah katanya Sejarawan bisa Ini tentu Joke Jangan Jangan Apa namanya Joke saja Sindiran Joke lah gitu Koinnya Jangan kita Sering mengutarbalikkan Fakta dan keadaan Biarlah sejarah Seperti itu Itu indah Yang penting Kalau itu Titik hitim Hidam dalam sejarah Jangan diulangi lagi Dari bangsa kita Yang baik-baik Mari kita ulangi Kira-kira Seperti itu Jadi Please Silahkan Kalau ada waktu Senggang Bersama anak cucu Datang ke Museum Patsitan Itu kita Ada foto yang Terpasang Di mana-mana Tapi ada slideshow Yang bisa dilihat One by one Kalau teman-teman Masih punya foto Yang belum masuk Di sana Kasihkan kepada Direktur Eksekutif Bung Osi Dermawan Akan dimasukkan nanti Jadi siapapun Akan bisa melihat Apa yang kita lakukan dulu Saya lihat Kang Rahmat Bitular Orang Mengelolukan Paris Climate Agreement Big Event Game Changer Saya juga hadir Di sana Tapi dalam kapasitas Saya Sebagai presiden Of the Global Green Group Institute Pak Jokowi yang hadir Mewakili Indonesia Itu achievement Meskipun kita Deg-degan Itu Apa Apa namanya Zero worth By 2050 Tercapai tidak Kalau hanya begini This is as usual I am Pesimistic Itu bisa terjadi There must be A big push Semua Kang Rahmat Bitulara menjadi saksi Yang tidak Banyak diketahui Unnoticed Seksin PBB yang baru Ban Ki Moon Hampir patah hati Hampir pulang Karena hampir gagal dulu Tapi bisa sabuk Eh Pak Ban Ki Moon Datanglah ke Denpasar Satu Insya Allah kita bisa Ubah keadaannya Tuhan Maha Besar Berubah Dan itulah Lahirnya Bali Roadmap Bali Roadmap Satu penggak Dalam negosiasi COP namanya UN COP Kita COP 13 Tahun 2007 Leading to Paris Climate Agreement Itu juga history Banyak sekali Saya lihat Bangkaban Itu Bagian selatan Jawa Yogyakarta Jawa Timur Itu kering kerontang Tampung saya pacitan Sulit air Masyarakat yang miskin Pohon-pohon Tidak tumbuh Meranggas gitu Saya datang kesana Saya ajak Pak Kaban Beberapa teman Eh Let's do something Mari mulai dari Wonosari Atau Gunung Kidul Pacitan Wonogiri Kita hijaukan In 10 years time Silahkan datang ke pacitan Green Silahkan Untaring the truth Ini bukan hoax Bukan fix Bukan kerjaan buzzer Buzzer sebetulnya Bagus loh Buzzer itu Oleh dunia usaha Untuk mendengungkan Produknya Supaya tahu Awareness Buzzer sebagus Positif Jadi yang Aneh-aneh itu Bukan buzzer Yang benar Yang merusak segalanya Jadi Please Hati-hati Dengan fakta Dan data Hati-hati Berjanji kepada Rakyat Kalau tidak bisa Ditepati Dosanya besar Lebih bagus Kami dulu Under promise Tapi Over delivery Saya kira itu Saya Orang makin tua I am 75 Years old now Meskipun Masih bisa nyanyi Dalam konser Masih bisa Masih bisa melukis Saya seniman Kemudian Ibu Mari Panges Itu Ngasih kerjaan saya Sudah nyaman Jadi pelukis Jadi seniman Pembina Bola voli Diminta untuk Ikut Gerakan Internasional Mengenyahkan Malaria Dari muka bumi Akhirnya Bismillah Anggaplah Ibadah saya Di hari tua Dan sekarang Saya aktif Perang melawan Malaria Melawan nyamu Bersama-sama Bilgit Dan tokoh-tokoh Yang juga Sahabat kita semua Itulah yang ingin Saya sampaikan Banyak Kalau saya lihat Satu persatu Memori Memori kerja Tadi ketemu Pak Samsir Sedegar Pak Samsir Pak Samsir Bapak Arus Bangga Karena waktu Menjadi ketua bin Urusannya Urusan negara Musuh Yang dilihat Dideteksi Diinteli Musuh negara Bukan lawan politik Ini penting I have to say that I have to say that Jadi menurut saya Itu great achievement Tentu banyak kekurangan kita Ada kelemahan kita Ada beberapa hal yang tidak Bisa kita lakukan Tetapi Kita tidak berselingkuh Kepada sistem Kepada konstitusi Kepada hal-hal yang patut Diberdomani dalam Kehidupan bernegara Inilah pandangan saya Apa adanya Karena kita sangat mencintai negeri ini Kita semua merah putih Jangan ragukan Jangan ragukan Oleh karena itu Kita punya Hak untuk menyampaikan pendapat Dan mendoakan Tentu Siapapun yang menjadi presiden Pemilu menaktirkan Pak Prabowo Saya akan mendukung beliau Supaya sukses Kalau sukses rakyatnya senang Nama Indonesia bagus Itulah yang ingin saya sampaikan Terakhir Marilah kita jaga persahabatan Perbedaan posisi politik Jangan Membikin kita Jauh satu sama Sebelum lupa Ada Pak Samsur Ma'arif Panglima BNPP dulu Teman-teman Banyak yang Kita capai Pesan terakhir saya Sebelum ditutup acara ini Kita berbeda posisi politik Berbeda partai politik But remember Country Over Party Letakkan negara di atas Partai politik Loyalty to our party ends When loyalty to our country begins Kebersamaan kita seperti ini Our solidarity Our brotherhood Harus diletakkan di atas Politik Brotherhood Over politics Insyaallah bisa Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Atas arahan dan salingkan pesan dari Terima kasih